Padahal yang menemukan KWA-nya kan dia anti barang palsu Ntar siapa-siapa tau dia mau ambil yang si KWA Nah Halo guys, sekaligah di channel FKR Project Jadi seperti biasa guys, kali ini kita bakal nge-reaction video-video viral Ya itu adalah salah satu youtuber yang ternama dan dia suka nge-review makannya Betul ya youtuber ini Kak Tasya Tasya apa Tasya ya Nah dia disitu selalu nge-review makanan Yang dimana dia kalau nge-review makanan bener-bener hebat banget Sumpah, dia bener-bener berani nampilin sebuah brand Keren banget Dan sekarang baru bermasalah sekarang Dan dia emang reviewnya kayak ya kalau jelek-jelek banget gitu Dan dia berani nampilin sebuah brand Dan akhirnya brand ini tercoreng namanya Mari kita bahas Buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya Karena setiap kalian yang klik tombol subscribe Subscribe kalian udah men-support channel ini untuk upload setiap hari Jangan lupa guys klik tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Langsung aja kita mulai reaction videonya Jadi di postingan pertama disini Halo guys, mengikuti komennya video viral Komen saya di postingan download Jadi dia ada salah satu komen kalian bisa baca ya Menjadi trending topic di Twitter Dan kebeneran saat itu dia komen tentang nama Tashi Yang kebener lagi viral dan netizen pada mencari tahu akhirnya Dan dia membuat postingan di sebuah Instagramnya dia Untuk menjelaskan lebih detailnya Jadi sebenarnya intinya Dia membuat brand Kaesang Kalian bisa baca aja disini Brand Kaesang disini di tahun 2016 Dia udah bikin ya Sebelum brand anaknya presiden Pisang Kaesang itu Dirilis Jadi dia udah gunain nama itu Dan dia gunain nama itu Karena disini tertulis Yaitu ada nama anaknya yang baru lahir ya Di tahun 2016 guys Kalian bisa baca untuk lebih detail ya Next Dan alhamdulillahnya selama 6 bulan Usaha dia terus naik Terus naik Sehingga Dia buka outlet lagi Di Jagakarsa ya Nah disini dia pas banget lagi viral dan jenanya tuh Dia udah seneng banget nih Di 6 bulan itu dia usaha dia terus terus naik Di tahun 2017 Dia Membuka outlet baru lagi Karena dia seneng Usahanya Bagus gitu ya Keuangannya mulai bagus lagi Dan usahanya mulai lari Selama Dan di tahun 2018 Dia pun agak kaget Ternyata Seorang anak presiden Buka pisang Dengan nama yang hampir sama ya Kaesang ya Ya Kaesang intinya Namanya Terkenal Nah Dia juga jujur Gak tertulis disini ya Saya tidak munafik Dia sangat seneng banget Atas nama Kaesang Bahkan Dia mencetak pesanan Hingga 70-90 box perharinya guys Dengan efek sebuah nama Kaesang yang hampir mirip ya Karena begitu rilis Eh jualan dia juga naik Karena brandnya sama ya Jadi ya banyak detizen yang kira mungkin ini punya Kaesang ya Dari situ efek sebuah nama itu Brand itu terus naik Dan disini pun dia sempat panik juga Dia menjelaskan sedikit cemas ya Ditulisannya disini Dengan apakah dia dengan nama brand yang sama Tapi dia ngerilis duluan Apakah dia bisa dituntut ya Karena namanya sama Kan kayak Ya membuat kita juga bingung ya Kok ada dua brand yang sama ya Namanya sama-sama Kaesang Pisang ya Disini dia pun mengklarifikasi Nah disini dia buat postingan lagi guys Yang dimana Dia menunjukkan disini ini nih Video ini loh Yang buat Pisang dia Jadi Turun Ya kayak Ya Kak Tashi ini emang dari dulu udah Subscribernya udah sangat banyak Jadi para fansnya Itu bener-bener Kalau emang pengen nyobain sesuatu Kan emang lihat dari kata Tashi dulu Gimana reviewernya ya Emang orang yang sangat berpengaruh ya Sama dengan Hampir sama dengan nama Kaesang Yang sangat berpengaruh tadi guys Nah di komen paling atas Di tulisan ini Loh kenapa banyak yang salah fokus Dengan masalah ini ya Jadi masalahnya Kalau masalah enak dan gak enak Itu selera lidah masing-masing Saya menerima poh kritik Kalau misalnya Tidak enak Dagangan saya Nah dia disini dibilang Bukan masalah itu yang dipermasalahkan Tapi di bagian Poin kedua ini Dia mempermasalahkan Nama kata-kata Plagiat Jiplak Dengan nama Pisang Kaesang Dan dulu video ini sempet viral sih Setau gue ya Dan Dan dari dagangan tersebut Efek dari video tersebut Setelah dibilang Penjiplak Disini tertulis nih Banyak orang yang Mencibir Berarti menghina Dagangan Kaesang ya Dan Ya kita tau dari fans Kaesang sendiri Dan fans Kak Tashi Emang banyak ya Dan sehingga Dagangannya kagak laku Dan pada saat itu Lagi Kondisi pandemi juga Jadi Outlet Kaesang ini Udah berusaha guys Memberitahu Kak Tashi ya Dan Dia juga gak tau Kalau emang Kaesang ini Anak presiden nomor sekat Satu ini Jualan Pisang juga Dengan brand yang sama Dan dia juga siap Menunjukkan bukti Kalau misalnya dia Bilang Dia menduplikat Nama Brand tersebut ya Karena dia disini punya bukti Ya dia tadi Dia punya bukti Bahwa dia Berdiri Buat nama itu Di tahun 2016 Ya Itu juga nama Dari anaknya Bukan seorang Nama presiden Dan Kasus ini Bener-bener Udah telat banget guys Dia mengklarifikasinya Udah telat Karena ya Ini tahun 2020 Dan sekarang Tahun 2023 Dan ini brand Udah dari tahun 2016 ya Udah lama banget berarti ya Dan dia juga mau Mau minta maaf Ya percuma kata dia Karena brand ini udah Bangkrut gitu Dari situ udah bangkrut Dan yang tersisa Hanya mesin printer Dari aplikasi online Aja guys Udah bangkrut dia Dan kita coba Ngeliat Dari videonya Katashi Yang bener-bener Gimana tuh Reviewannya ya Kita tonton ya guys Nah ini dia Ada salah satu video Katashi Yang dimana Membandingkan pisang Kaisang Itu Oke kita tonton guys Di pisangnya ya Nanti nyobain pisangnya Kaisang anaknya Nih pisang Kaisang anaknya Bapak Jokowi Yang gini ya Bener-bener Ditampil gini Tapi emang mirip sih Ini bukan mirip lagi Mirip banget Bahkan Dan yang lucunya Padahal yang menemukan KWA Ini kan dia Anti barang palsu Ntar siapa-siapa tau Dia malah mili yang si Nah ini dia Kata-kata ini guys KW-nya Nah ini dia brandnya ya Kaisang pisang Ini yang KW ya guys Diperjelaskan Dengan di foto Ini yang KW ya guys KW-nya ada orang Jualannya namanya Pisang Kaisang Dan itu Boxnya Disamain Yang terakhir Makanan siapa? Gak tau Gak tau Oh iya Mibang cat By Arif Oke jadi Kata-kata itu aja guys Yang viral Karena gue cuma nemu Video ini aja ya Jadi permasalahannya ini ya Ini yang permasalahannya Gue penasaran sih Kalau ada yang punya video Tentang Gimana rasa pisangnya Bener Penasaran gitu Gue cuma nemu Ini aja guys Kata-kata inilah ya Yang menjadi Toko itu bangkrut guys Terus kita lihat Clarifikasi dari dua Satunya lagi Ini baru data online ya Kak Saya udah mengirim data ini Tiga tahun yang lalu Saat video review Kakak beredar loh Mohon dengan sangat Untuk di-take down videonya ya Jika tim Anda Meneliti dan riset Secara data Kejadian seperti ini Akan terjadi Nah ini ya Ini Kayesang ya Kayesang di tahun 2017 ya Dia menunjukkan di tahun 2017 Postingan ini dibuat Bahkan Yang punya namanya Njemangatin ya Karena memang bukan Faktor Kesengajaan Bahkan Ada momen Dimana Kayesang Komen guys Dan ini Semangat terus Kata Kayesang Dia gak mempermasalahkan Dan Dan Permasalahan brand Yang mirip ini Kota kami buka Dari tahun 2016 ya Semenjak Merek sebelah buka Dari sini udah jelas Pak manager Gimana saya mau jiplak Saya yang Memungkir kok Efek sebelah Bukan yang membuat saya Semakin maju Usahanya Tapi saya emang Pernah mau ngaku-ngaku Gak pernah mau ngaku-ngaku Maka di bus saya Tambahkan Jargon Seperti Biar orang Gak salah Ngira Ini ya Kayesang pisang Dibuka tahun 2016 Ini postingannya Terus ada yang komen Bisa kena pasal UTE Gak sih Kalau KTG Menyeberkan Berita Work Ya gitu ya Nah Klik komen-komen ya Guys Mungkinnya dia udah gak Gak dalam permasalahan lagi Karena tokonya udah tutup Juga gitu Oke Kita ke Brandnya Haisan Target Ke Instagramnya Dan disini Kita bisa lihat Ada postingannya ya Dia udah nge-DM Di tahun 2020 Terus dia bilang Gini Halo mbak Yang bilang saya KW Saya sakit hati loh Mendengar reviewnya Di tahun 2020 ya Dia komen Di DM I know Terus dia bilang Tapi gak apa-apa Namanya juga reviewnya Tapi tolong Kata-kata menjelipak Dan lain-lain itu Diklarifikasi ya mbakku Oh jadi Permasalahannya bukan rasa ya Gue penasaran Rasanya kayak gimana ya guys Mana yang lebih dulu Hadir Antara Kaisang Pisang Nugget Dan Sang Pisang Dan blognya disamain Dari mana ya Lucu nih mbaknya Hehehe Dan saya gak pernah Ada pikiran Pakai nama orang Mana ada orang Dagang 2016 Dibilang Giplak Dagangan orang yang baru Mulai setahun kemudian Dan jujur aja nih Penjualan saya drop banget Dengan amat sangat Padahal saya mempunyai 10 karyawan Yang bertahan hidup Dengan usaha Yang sudah berjalan Di tahun keempat ini Terima kasih reviewnya Saya doakan Anda sukses Dan satu lagi Mengenai coklat topping Yang dipakai oleh mereka Itu satu merek Dengan yang Biasa kita pakai Hehehe Saya pakai Elmer Dan sebelah pakai Elmer Saya buka aja Sekalian aja disini ya Tolong perbaiki lagi Nama toko saya Dibilang Giplak KW dan lain-lain Sebelum mengetahui Langsung menjadi Seperti ini guys Postingan pertama Usaha yang merambah Di online Sudah bisa dilihat ya Oh ini yang Screenshotan tadi ya Kita ada lihat ya Ini screenshotan Di tahun 2017 Mohon responnya Hai katasi Saya doakan Saya selalu ya Dan mencetak Pahala sebanyak mungkin Karena nanti Pertanggung Sudah gak ada nih Ya Inilah Yang viral sekarang ya Dan kalian bisa baca Wah viral nih Nah gini-gini nih Ini kalian bisa baca sendiri guys Dan Dan dia mempunyai Sing lagi Kedua disini Kami memblokir Pertama login mencuri Ada yang melogin katanya Dari Jakarta Ini Kalo kayak gini sih Gampang sih Bisa malsuin ya Ya akun dia mau dihack Dan Sampai sekarang Di instagramnya Katasi Ya Dia belum mengklarifikasi Apapun Ya Sampai sini ya guys Videonya Kenapa kamu tidak Mengklarifikasi Karena nama kamu udah besar banget 1,8 juta Pengikut katasi Apalagi kalau kita cek Youtubenya ya 3,8 juta 3,8 juta Mikut Ya belum ada Klanifikasi ya Bahkan dia baru upload 5 hari yang lalu Jumlah penontonnya pun Besar boy Pantes Sangat berpengaruh ya Sumpah penontonnya Besar banget Sampai ratusan ribu Bahkan sampai jutaan Viewers ya Pantesan efeknya Sangat bener-bener Besar banget Katasi Ya Ya sampai Sayang banget sih Sampai toko Tadi Sampai tutup gitu Dia udah seneng banget ya Kalau tokonya makin maju Makin maju Setelah di review Kayaknya mungkin ada Salah satu faktor rasa juga Tapi gue gak dapet videonya Dan disini brand ini Mungkin mempermasalahin juga Tentang penjiplangga Banyak Ini rata katashi nih Satu juta penonton boy Satu juta penonton gitu Bayangin Satu juta orang yang nonton video itu Kalau lebih sih gue gak tau sih Maka efeknya besar banget Ya inilah yang viral sekarang ya Gimana tentang pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan sebelum gue menghiri video Seperti biasa Gue mau minta maaf Kalau ada sesalah katakan Mohon dimaafkan guys Gue disini cuma nge-reaction Tentang yang lagi viral Dan next Sampai jumpa di Indonesia See you Goodbye Cuk Bye-bye